Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan review racket dari brand Mizuno seri JPEX lagi ya. Sebelum-sebelumnya kita udah review JPEX 10.3 warna Black Orange kemudian Black Blue. Nah, sekarang kita akan review JPEX yang 10.1 ya. Sebenarnya ini racket termasuk racket yang banyak juga di request ya, terutama kemarin. Waktu saya mereview JPEX 10.3, itu di kolom komentar banyak yang minta direviewkan racket ini ya. Juga komparasinya dengan JPEX 10.3 itu gimana ya. Dan setelah sekian lama, kita baru bisa mereview racketnya sekarang. Jadi mohon maaf banget ya buat teman-teman yang mungkin sudah menunggu. Dan tenang aja, ke depan nanti kita akan komparasikan racket ini dengan JPEX 10.3 ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih mereview spek dan detail dari JPEX 10.1 ya guys. Oke, racket ini dibanderol kisaran 1.3 juta guys ya. Dan ini kalau saya perhatikan racketnya ya, Mizuno itu memang keren banget ya. Dari desainnya, kosmetiknya, pilihan warnanya, komposisi warnanya, memang keren banget guys ya. Dominan warna hitam, ada variasi silvernya, ada kuningnya, ada merahnya guys. Dan ini kombinasi finishing matte dan juga glossy. Jadi ini memang keren banget. Nanti kita akan lihat detail-detailnya seperti apa. Juga dari fitur teknologinya ini juga banyak banget guys ya. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian atas ya. Model frame-nya seperti ini. Dan ini kalau saya perhatikan, heating area-nya itu sedikit lebih kecil daripada JPEX 10.3. Gimana menurut kalian? Apakah kalian merasakan hal yang sama atau hanya perkiraan saya saja? Nah, besok kita akan coba pastikan ya guys ya. Seperti itu jumlah grommet itu ada 76, dominan warna hitam. Kemudian ada warna kuning, 2 buah di bagian atas untuk menandakan ini di tengah. Ada grommet itu, 4 buah di bagian bawah. Kemudian cekungan di luar frame-nya ada di sini. Jadi dia tengah agak ke bawah dikit. Kemudian ini frame-nya menarik banget ya. Karena kalau saya perhatikan, ini ada kombinasi 2 model frame-nya. Seperti ada lancip-lancipnya. Kalau di Mizuno kan ada yang namanya V-frame gitu ya guys. Kemudian ini juga ada unsur hexagramnya. Di sini kalau kita bisa perhatikan dari teknologi yang disematkan di raket ini, di bagian frame-nya ini, kita bisa melihat ada tulisan PBO, Fortified. Itu semacam material yang ringan dan kuat yang biasa digunakan di rompi anti peluru dan juga motorsport kelas dunia. Jadi memang ini bahannya udah keren banget ya. Kemudian ada keterangannya aero hexagram seperti yang disampaikan tadi. Kemudian ada kombi frame ya. Jadi dia kombinasi frame ya, 2 frame. Kemudian ada tulisan Japan Technology by Mizuno. Kemudian ada tulisan JPEG, gede banget di sini ya. Kemudian ada keterangannya high form system ya. Fungsinya untuk meredam getaran ya guys ya. Seperti itu. T-join-nya seperti ini. Tidak ada logonya, tapi logonya dia turun ke bagian agak ke bawah guys ya. Sub-nya seperti ini. Kita bisa melihat ada beberapa keterangannya. Untuk stiffness-nya di sini kalau sesuai keterangan medium. Cuma kalau yang saya rasa-rasa seperti, kok seperti JPEG 10.3 yang stiff ya guys ya. Malah kerasa flex yang JPEG 10.3-nya ini guys ya. Oke, kalau yang saya rasa-rasa sih sama ya guys ya. Kayak sama aja sih. Besok kalau setelah pakai baru kita bisa nilai lebih jauh ya. Kalau yang saya rasakan, ini sementara ini dia kelihatan sama guys ya. Ada logo dengan warna silver. Kemudian tulisan JPEG juga silver. Kemudian 10.1-nya itu dia warna kuning ya. Keren banget, gede, tegas ya. Kemudian kita bisa lihat ada speknya di sini. Wake dan grip ya. Beratnya 4U. 4U-nya itu kalau Mizuno rangenya 81-85. Dan grip-nya itu G5-nya itu saya suka banget ya. G5-nya Mizuno itu dia pas banget ya. Lebih enak daripada G5 dari brand-brand sebelah guys ya. Flex-nya di sini tertera medium. Tapi yang saya rasakan ini ya medium. Tapi medium-nya itu sama kayak flex-nya dari JPEG 10.3 guys ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tension-nya ini bisa sampai 30 lbs. Jadi udah cukup banget ya. Dan balance-nya itu dia ada di, kalau di diagramnya itu dia mentok di HH. Jadi head heavy guys ya. Oke, seperti itu. Dan ini racket-nya tadi udah saya coba timbang ya. Berat dan juga BP-nya. Untuk beratnya dia jatuh di 82 guys ya. 82-83. Jadi racket-nya terasa enak guys ya. Kalau buat saya pribadi ini racket-nya enak ya. Kemudian BP-nya dia 302-303. Jadi dia head heavy ya guys ya. Tapi ini head heavy-nya enak ya. BP dengan kombinasi berat segitu dan BP segitu. Ini racket-nya kalau saya swing-swingkan seperti ini itu dia terasa enak guys ya. Tidak terlalu head heavy banget ya. Jadi kalau saya yang tipikal pemain all-rounder. Ini racket-raket seperti ini itu masih enak dipakai ya guys ya. Meskipun ini termasuk racket power ya. Oke, kemudian kita bisa melihat di sisi lainnya guys ya. Di sini ada logo Mizuno lagi. Kemudian ada tulisan JPEG gede. Kemudian ini materialnya keren banget guys. JAPAN naik modulus grafit T46. Jadi sama seperti JPEG 10.3-nya ya. Dan ini juga ada teknologi lagi yang namanya Rapid Response System ya. Jadi banyak banget teknologi yang disematkan di racket ini ya. Tentunya untuk menunjang performa dari racket ini. Di con-nya kita bisa melihat di sini ada logo nama brand-nya. Kemudian hologram. Kemudian ada logo sama nama brand-nya lagi. Dan kita bisa melihat di sini ada beberapa sudut ya di con-nya. Nah di handle grip-nya kita bisa melihat ada beberapa label di sini. Ada label quality control. Kemudian ada label menerangkan nama racket-nya, nama serinya, warnanya. Kemudian beratnya. Kemudian ada label grip size-nya guys ya. Dan untuk handle grip-nya G5 itu dia enak ya. G5-nya Mijuno itu enak ya. 8,2 kalau nggak salah lingkarnya ya. Dan untuk endcam-nya seperti ini ya. Ada logo, ada nama brand-nya. Kemudian ada tulisannya JAPAN guys ya. Kalau kita perhatikan memang racket ini termasuk racket tipe power ya. Dengan balance yang dia sampai 300. Artinya memang ini racket-nya berat kepala. Tapi ini kombinasinya bagus seperti yang disampaikan tadi. Jadi beratnya itu dia nggak terlalu berat banget dan juga nggak terlalu ringan banget. Jadi ini buat saya yang tipikal pemain all-roader ini pasti suka banget ya dengan racket seperti ini ya. Bermain power enak tapi dari all-round-nya juga dia masih dapat ya. Tentunya ini kalau dari speknya, kalau nggak salah mengingat. Ini model-modelnya sama seperti spek reel-nya JPEX 10.3 guys. Jadi perbandingannya tentu besok bisa adil banget guys ya. Oke sekian dulu ya review kita kali ini. Kita membahas Mijuno JPEX 10.1 guys. Ini racket-nya memang keren banget. Dengan material, teknologi, fitur yang disematkan di racket ini banyak banget ya. Dan dari desain dan kosmetiknya ini sakep guys ya. Ditunggu aja untuk review pemakaiannya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian sudah ada yang menggunakan racket ini, boleh sharing pengalaman kalian. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, tulis aja di kolom komentar ya. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.